Pemerintah tengah mempersiapkan industri energi nasional agar semakin kompetitif di masa transisi energi. Transisi energi ini membuka peluang bagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwitasari menilai, kondisi sumber daya alam di Indonesia saat ini lebih dari cukup untuk meningkatkan pemanfaatan EBT. Didukung oleh gagasan green economy atau ekonomi hijau, diharapkan transformasi EBT akan membawa perubahan penting dalam perekonomian Indonesia. Mengingat bagaimana perekonomian dunia hari ini juga sangat welcome terhadap green economic. Jadi investor yang khusus untuk perkembangan energi baru-terbarukan ini sebenarnya sudah sangat menanti. Cuma masalahnya regulasi di Indonesia itu sendiri belum firm gitu. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, Indonesia ditargetkan mampu mencapai penggunaan bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen di 2025. Ratna menilai, hal tersebut sulit untuk dicapai, dikarenakan target tersebut masih terrealisasi 11 persen di tahun ini. Target tersebut harus tetap diupayakan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan emisi karbon. Melihat mereka sudah sangat aware terhadap kelestarian lingkungan. Saat kita menggunakan renewable energy, otomatis akan sedikit sekali karbon yang dihasilkan, emisi yang dihasilkan. Sehingga kita juga bisa memiliki kehidupan, lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ratna menyampaikan, rancangan Undang-Undang EBT masih dalam proses pembahasan. Diharapkan rancangan Undang-Undang tersebut dapat segera rampung pada akhir tahun ini. Elisa dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.